Pertemuan di SMS yang kedua ini di rumah saya kita cek suhunya dulu siapa namanya Sauki kita cek dulu Sauki oh kedinginan ini 36 ya lanjut lanjut udah lanjut cek dulu tangan aja ya sudah duduk dulu ya duduk dulu baca-baca buku ini buku-buku fotografi sambil lenggu temen-temennya nah ini Ben udah dateng lanjut Ben iya bu pak namanya siapa nah ya lanjut naik katas ya temen-temennya di atas iya apa namanya Oh ya lanjut buka aja pantunya begini ayahnya nggak usah udah sehat hai ke atas hai 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 ini ini ada tangan nah, ini nah, ini nah, ini ya, lanjut siapa Rangat? ya, lanjut ya ke atas, udah ada temen-temennya di atas ya, lanjut naik ke atas, sudah ditunggu temen-temennya baca-baca buku dulu ya, ada buku-buku foto ya apa nanya? oh ya ya, udah naik, udah ada temen-temennya lanjut ya itu gadget-gadgetnya dikumpulin dulu biar konsentrasi saat materi materi komposisi angle, sudut pandang, dan pencahayaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, sengaja saya kumpulin ini biar konsentrasi ya dengan ada yang pegang-pegang jadi kita berusaha dulu untuk sekitar satu atau satu jam lebih sedikit tanpa handphone tanpa gadget lah ya jadi biar press dulu kadang-kadang kalau kalau misalnya gadget terus kan kepikirannya disini terus mau game lah, mau buka itulah ya kan jadi sekarang kita bebasin dulu otak kita dengan gadget nanti kita perlu gadget juga untuk memotret ya tapi sementara ini untuk materi kita bebasin dulu ya jangannya daya rudal masih tegak masih kuat kan semangat kan semangat gak semangat gak semangat semangat jadi tolong diikuti dengan baik kalau nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya angkat tangannya silahkan ditanyakan kemudian nanti kalau ada pertanyaan yang di luar dari materi hari ini silahkan ditanyakan nanti di akhir ya sebelum saya lanjut besok kita materi praktek hunting ya besok hunting jam 6 jam 6 usahakan sudah di lokasi berarti kalau dari rumah diusahakan kalau kami SMP 45 itu malah jam 5 sudah berangkat jadi ini saya usahain kena anak-anak SD saya tolerin lah ya sebisanya ya usahakan jadi gini fotografi ini salah satunya saya kasih materi sedikit ya kasih wawasan sedikit fotografi ini kenapa kita belajar fotografi yang pertama adalah untuk membina kepercayaan diri orang yang belajar fotografi akan percaya diri tapi gak pula kepedean kalau kepedean nanti terlalu berlebihan gak bagus tapi tidak percaya diri sama sekali juga gak bagus terlalu rendah diri gak bagus terlalu sombong juga gak bagus jadi harus sedang-sedang apa gunanya percaya diri kalau kita motret orang gak percaya diri kita akan memotretnya mungkin goyang-goyang gemer terang kalau bahasa lapunya kegohan kalau mau moto bupat tibet goyang gini kira-kira dapat foto yang bagus gak karena tidak percaya diri kemudian akan komunikasi sama orang komunikasi sama orang ngobrol kalau kita tidak percaya diri kita tidak akan berani ngobrol kalau kita tidak percaya diri kita tidak akan berani komunikasi sama orang fotografi ini komunikasi juga dengan objek yang akan kita foto dengan lokasi yang akan kita foto kalau lokasi itu ada ada ini ya ada apa namanya ada ada yang pemiliknya kalau lokasi itu ada pemiliknya kita harus izin dulu sama yang punya lokasi yang punya rumah dua adalah ketekunan dan ketelitian tekunan dan teliti ini salah satunya disiplin juga kita tidak akan menghasilkan foto yang baik kalau kita tidak disiplin karena momen dalam fotografi itu cuma seperti sekian detik orang akan motret misalnya motret burung atau motret satwa satwa di alam itu itu sampai minum-minum berbulan-bulan sampai diperhatiin burung ini aktivitasnya kayak mana pagi ngambil makanan sekitar jam berapa itu ditatak diteliti dilihat kalau kita telat bangun misalnya burung ini bangunnya jam 5 subuh sudah cari makan kita misalnya udah ngincer nih sarangnya kita telat bangunnya kesiangan yaudah lewat momennya misalnya kayak sunrise matahari terbit sekitar jam berapa sekitar jam 6 ya jam 6 lewat sedikit kadang-kadang jam 6 kurang karena sekarang ini kalau cuaca cerah jam 5 subuh itu sudah terang biasanya nah kalau kita telat bangun tidur kita tidak akan dapat momen matahari terbit kalau kita bangun jam 10 siang kira-kira dapat enggak matahari terbit enggak dapat ya oleh karena itu kita harus tekun harus keliti dan satunya lagi disiplin ya jadi tadi sudah lumayan disiplin datangnya sudah bagus walaupun memang ada halangan hujan wajar ya kak bapak di maklumi tapi rata-rata saya yakin sudah siap-siap dari jam 8 tadi kan memperangkat sampai karena mungkin ada hujan ada ini nah itu salah satu modal disiplin disiplin ini modal untuk semua kegiatan salah satunya fotografi ini juga harus disiplin harus tebur kemudian fotografi ini kenapa kita harus belajar fotografi menjadi bekal profesional dengar mungkin kamu lihat foto-foto saya ini foto pameran saya kemudian itu foto gsms gerakan seniman masuk sekolah awalnya saya belajar juga seperti kalian tapi setelah proses belajar belajarnya dengan berhenti belajar terus belajar terus belajar terus kita akan menghasilkan karya dan karya kita akan bisa diapresiasi apresiasi itu bisa apa ya di di apa ya dikanggumi orang bisa dikritisi orang bisa di di apa namanya di apa ya dibilangin orang wah ini bagus kalau ini kurang bagus gitu karyanya dan seterusnya itu diapresiasi bahasanya ya apresiasi itu bisa dengan pujian bisa dengan kata-kata tapi kadang-kadang apresiasi juga bisa dengan mungkin berupa kita dapat sesuatu dapat penghargaan penghargaan piagam penghargaan piala penghargaan mendali mungkin bisa juga penghargaan berupa uang isentif atau honor termasuk saya hari ini disini bisa mengajar kalian GCPS karena saya dipotografi kalau saya tidak belajar fotografi saya tidak akan ketemu kalian dan saya tidak akan bisa berbagi foto ilmu-ilmu foto dengan kalian dengan anak-anak dan dengan yang lain-lain juga ya jadi itu gunanya karena sekarang apa saja di dunia ini semuanya butuh dokumentasi butuh foto benar gak baru melahirin oe oe dipotong iya telah lahir putri kami yang kedua namanya siapa dipotong kan kalau gak ada fotonya benar-benar kenapa dah lahir apa enggak kan gak ada buktinya gitu kan apa anak keluar dari dari ini aja dari batu gitu enggak kan jadi ada buktinya kemudian kita misalnya nanti berproses sudah agak gede sedikit ada yang sunat ada yang macem-macem sampai menikah sampai nanti punya anak lagi sampai nanti meninggal meninggal itu kadang didokumentasikan juga kan sebagai kenang-kenangan walaupun gini ya ada beberapa dokumentasi yang harus kalian perhatikan terkait kemarin hari Sabtu kemarin rata-rata datang semua gak ada yang datang ada yang belum ya ya gak apa-apa terkait kemarin apa namanya etika dalam fotografi apa kemarin etikanya berupa lagi re jangan lewat di depan orang kalau lagi mau foto ditunggu dulu kalau dia lewat bisa lewat belakangnya lewat bawah kemudian kalau memotret orang memotret tempat yang ada yang ada yang punya gitu kotret rumah misalnya tapi rumah itu ada yang punya kan gak rumah tinggal aja gak rumah yang tua aja gak gitu ada yang punya atau kita mau memotret orang itu kita harus bermisi izin ngomong itu etikanya kemudian etika yang kedua adalah jangan memotret hal-hal yang porno itu jangan termasuk anak-anak hati-hati jangan monto adeknya misalnya walaupun dia masih bayi istilahnya kelaminnya kelihatan itu gak boleh ya walaupun dia masih bayi berusaha dipakaiin baju atau celana pendek banyak oke ya tahu ya pesannya ya nah karena itu apa lucu nih terlihat itu akan apa yang mengundang gak baik apalagi diunggah di media yang kedua kalau misalnya moto orang kecelakaan hati-hati ini paling ngeri saya ini sering betul di share-share di grup WA segala macam mak ngomong kepalanya pecah misalnya ya mata tangannya kemudian sering gak dia gitu ngebayangin ini aja ngeri ya saya ngebayangin ini aja merinding sebenarnya tapi banyak orang yang dipoto di share ke WA banyak gak banyak gak bagus gak etikanya gak bagus kita kembalikan ke kita kalau amir-amir kita itu yang dipoto misalnya mau gak kalau kita masih hidup itu orang yang moto itu kan misalnya ya gak orang sakit-sakit patah tangan dipoto bukannya ditolong kemudian kalau misalnya wartawan ada yang moto kecelakaan itu dia tidak sembarangan bukan bukan yang istilahnya kecelakaan itu kadang-kadang mau ngomong kalau orang sudah meninggal dia dipoto cuma kakinya ada tulisan siapa nama gak di buat orang yang mukanya full gitu bener gak itu kalau wartawan-wartawan itu dan kita harus belajar seperti itu jadi caranya etika itu artinya kembaliin ke kita kalau kita gak mau digituin orang kita jangan itu aja intinya nah selanjutnya profesional yang selanjutnya memperhalus perasaan nah ini empati sama orang kalau misalnya orang apa namanya pak kalau misalnya gini ada orang kecelakaan kita tolong dulu atau kita foto dulu baru tolong kalau kita misalnya kita profesinya misalnya wartawan wartawan adalah memberitakan sesuatu beritakan peristiwa peristiwa ini kecelakaannya luar biasa misalnya kira-kira gimana ditolong dulu apa dipoto dulu apa bagaimana kalau kita tolong dulu kita gak dapet kita gak dapet foto gimana kalau saya pribadi ya mungkin yang lain-lain juga gitu kalau disitu memang tidak ada orang lain selain kita kita wajib menolong ya orang gak ada orang lagi kita wajib menolongnya tapi kalau ada orang lain yang sudah bisa menolong nah kita bolehlah memoto dalam arti memoto untuk kebutuhan jurnalistik untuk kebutuhan pemberi tetapi batasannya tadi jangan dilihatin full muka orangnya kemudian ada yang istilahnya jangan sampai ngeliat orang ini sadis ngeliatnya jangan jadi ngeliat foto itu berita aja tanpa apa yang membuat orang takut atau mungkin mual ngeliatnya kadang-kadang kan mual ngeliat foto-foto yang yang enggak bagus gitu ya enggak bagus ya nah itu permulaan dari dari apa namanya pembelajaran kita hari ini hari ini kita akan belajar tentang segitiga exposure segitiga exposure ini apa kemarin lupa lagi apa speed kecepatan terus ya dari masih ingat diafragma speed S diafragma di M satu lagi i bisa bukan iso orang jawa bisa saya ulangi lagi speed ini adalah kecepatan saat kamera itu memotret ada yang lama slow speed ada yang cepat 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 ini kemudian diafragma diafragma ini adalah lubang atau jendela tempat mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk kalau angkanya kecil bukan diafragmanya ikut gak sabtu ikut bukan diafragmanya besar masih ingat angka kecil 3,5 1,2 2,8 tuh bukan kecil angka kecil bukan besar angka besar angka besar itu 68 16 22 bukaannya kecil atau sempit kalau bukaannya kecil otomatis cahaya yang masuk sedikit dipakai kalau berlebihan cahaya atau kalau siangnya terik tapi kalau kayak gelap gini agak mendung atau di dalam ruangan itu butuh diafragmanya yang besar speednya juga agak lambat kemudian ISO ISO ini adalah kepekaan sensor kepekaan sensor terhadap cahaya kalau ISO rendah kepekaan cahayanya juga rendah ISO tinggi 800 sampai 10 ini kayak ini ini sensor ini cahaya kemudian cahaya ini ini ada sensor disini sensor ini adalah apa ya menangkap seberapa apa namanya menangkapnya gambar ya gambar yang dilihat dari sensor yang bisa direkam oleh sensor itu seberapa dia bisa merekamnya kalau bukaannya besar ini antinya angkanya kalau bukaan kecil angkanya nah ini sensor itu tempat buka ini ini close tutup berarti tiranya tutup ini tiranya buka bukanya seper sekian berapa detik ada satu seper satu detik seper 200 detik lebih cepat dia bukan nutupnya buka tutup tutup cepat tapi kalau dia misalnya satu detik buka lama baru nutup nah itu kalau slow speed nah selanjutnya penghubungannya tiga ini ini lihat aperture dan speed ini lihat perhatikan kamu ibaratkan kamu lagi buka keran air kalau buka ankeran airnya itu lebar otomatis airnya deres bener gak speednya berarti tinggi tapi saat kamu bukanya kecil letes pelan-pelan speednya lambat apa namanya di ember juga penuhnya lambat kalau dia misalnya dikulin dikulin berarti dia rahmanya bukan besar angka kecil ember embernya cepat gak kepenuh sama airnya penuh gak tapi kalau diafragmanya kecil disempitin netes airnya sedikit 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 sehingga dia tidak apa namanya mengisi airnya tidak cepat teri terisi nah ini contohnya bisa dipahami bisa dipahami gak jadi nanti di rumah dicoba kalau gak percaya buka keran oh kalau kerannya bukanya lebar gini berarti dia fragmanya kan keran kayak gini ya ada nutup ya kan kebuka ya kan ada gininya kan kebuka kebuka full airnya deras speednya berarti ken kencang ya jadi kalau dia kalau bukanya besar itu biasanya dia apa namanya kecepatan dalam kamera juga lebih cepat sampai sini ada pertanyaan gak pastro ini saya belum apa-apa mana upset tadi saya biar bisa panggil satu-satu Richard Ben Ben Saudia Taufi Mustafa Taufi Fazar Taufi 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 mpwinsa Muhammad Alpia ya Kaisa Putri Laura berbaik bisa ya ini sebab Rihada 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 Oh itu PT Kanada Rihada Maestro Gabriel Julita Julita jadi Amirah kai biasa ya cinta yang Kasa Putri Oke Aulia Marta apa-apa D Raya ya Lipa Maru Lista ya Terima kasih nanti sampai sini segitiga exposure paham paham angka kecil bukan dia berapa besar angka kecil bukan dia berapa besar kalau bukan dia berapa besar sepit kameranya cepat angka besar bukan dia berapa banyak kecil sepitnya slow selanjutnya komposisi apa ini yang ada yang sudah ngerti sedikit nggak komposisi secara bahasa komposisi itu apa Maestro kan perlu belajar bahasa Indonesia apa Ayo ada yang tahu suh susunan komposisi itu kan susunan atau dalam foto 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 grafi juga ada komposisi susunan kira-kira kamu dari lihat nggak foto-foto ini tadi enak nggak lihatnya menarik nggak melihatnya karena apa karena ada komposisi karena gini Hai hai bohong kamu ini lokasi pantai itu bagus saya datang sana jelek yang pertama mungkin dia datangnya nggak pas waktunya kita datangnya sunset kalau nggak sunrise dia datangnya tengah malam bagus itu yang pertama yang kedua yang dia lihat itu kan semua di seluruh mata kalau mata itu bisa 360 derajat ya walaupun dia mata depan kiri-kanan kita masih bisa lihat kalau kamera itu enggak semua bisa kita lihat kemudian kita saat memotret kita ambil beberapa yang bagus saja oh ya sambil kita kritisi yang kemarin sudah bisa di grup ke bagus-bagus makanya bagus dan nyari foto segala macam tapi kadang-kadang komposisinya makanya kita belum buka aja di wajar ya jadi komposisi disitu nusul-nusul foto itu biar pas misalnya gini kalau biasanya kamu misalnya motret orang-orang itu selalu ditaruh dimana misalnya gini ini bingkai-bingkai eh bener yang biasa main pantom kalau misalnya bener yang di sini kalau orangnya ditaruh di pinggir disini mukanya disini kosong boleh bisa saya taruh sini sini mukanya bed tidak harus tengah-tengahnya paspor nah itu komposisi ini misalnya saya kan gini nah saya tengok gini nah jadi kosong kosong itu gunanya adalah untuk membeli ruang bahwa bener saya ini lihat sana nih ruang pandang dan spes ini bisa dipakai misalnya kamu mau bikin kartu ucapan Idul Fitri maestro di sini selamat Idul Fitri maestro dan keluarga disini kalau dia taruh di tengah ini mau dimana tulisan bener nggak nah itu fungsinya ya Nah itu namanya kok pop sisi jadi saat kita mau tren itu kita lihat dulu komposisinya ini pas nggak kalau enggak kurang pas kameranya geser bikin sini oh geser ke sini geser jadi jangan foto langsung oh ini kurang gini kok kurang gini oh iya saya ini saya masukin sini mas mana gaji kok gini reko gaji sampai sudah lupa alpia alpia nah misalnya gini nih seret eh coba diri pak ya jadi saya mau tren itu dipikirin nih jangan datang-dantang langsung ini ada kok ini bagusnya gini saya dari sini nih nah saya geserin sini nah ini ibarat ini fotonya frame nya oke nah maksud nggak kalau gini komposisinya maksudkan jadi nggak harus di tengah terus tapi tengah juga bukannya jelek bagus juga tapi kita bisa menggunakan komposisi yang ada pertanyaan sampai sini kalau kemarin kan kadang kadang masih basingannya nah kemudian komposisi juga jangan sampai apa ya motong misalnya muka orang nih kecuali kalau mau close up bener ya kalau misalnya ini nanggung nih ya kan kepotong kepala saya jangan ada yang kepotong ada yang termutilasi jangan gini dikit jadi biar biar utuh muka saya dari sini sampai atas tuh oke ada pertanyaan jadi saat foto itu jangan langsung aja oh ini bagus nggak saya beli pikirin oh ini keren nggak nah kita bisa melihat komposisi itu bagus tidak kalau kita sering melihat foto makanya saya kasih buku foto itu biar untuk melihat sering-sering melihat foto-foto boleh foto Instagram saya Instagram siapa saja yang menurut kalian fotonya bagus pelajarin komposisinya oh ini gini oh ini gini bagus atau nggak saat kita bawa kamera dan keluar ada 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 kayak mirip-mirip seperti itu adegannya atau momennya momen pagi atau momen apa kita bisa meniru oh ya saya lihat di majalah kontolnya kayak gitu tapi tiru sambil dimodifikasi jangan niru mentah-mentah miru kemudian diaplikasikan sesuai selera kita ya jadi komposisi itu adalah kita memikirkan foto itu di dalam frame itu semana pasnya pasnya semana ya nah banyak macam-macam dari komposisi ya komposisi itu macam-macam ada berbagai macam tapi intinya komposisi itu adalah melepaskan objek itu pada frame kita ini pembagian di bidang jadi gini nah rule of third rule of third itu dibagi tiga bidang nah gini jadi dalam dalam apa namanya kamera kamera handphone itu kan sudah ada ya ini apa grip apa bahasanya ya ada yang grip ada yang garis gini ada gak di handphonenya garis garis kayak gini coba buka kamera-kamera kameranya HP handphone ada kan garis grip atau apa itu bahasa ada kan ada kan ada kan ada kan kemarin saya suruh setting kan ada kan di pengaturan ada nera ada nera coba nera mana nah ini garis kayak gini nih garis ada yang belum ada cari pengaturan ada kok ya ini rule of third jadi pembagian bidang oke tolong perhatikan ini sebenarnya komposisi yang paling banyak dipakai orang ya tolong perhatikan lihat sini sudah lihat sini ini ada tiga kotak yang horizon yang petikal kebawah tiga satu dua tiga yang horizon ke samping satu dua tiga dibagi dengan pembagian yang sama kalau ini kan karena enggak sama enggak miring-miring dikit enggak apa-apa kita anggap sama bisa ya disini ada pembagian ada titik temunya ya ada empat titik temu ya perhatikan ada empat titik temu nah letakkan objek-objeknya itu di titik temunya ini misalnya orang ini siapa nih misalnya orang nah ditarap disini jadi dia disini titiknya saat kalian memotret nanti nanti kita coba nanti sebentar kalau bisa atau nanti pas di pas besok praktek kita tirut ini kalau kalau objek itu kita taruh di titik-titik pertemuan ini mata kita langsung tertuju ke situ percaya enggak coba saya cobain dulu minjam kameranya ada pembagiannya enggak tadi sampai keburi pak enggak apa-apa ada pembagiannya enggak pembagian yang ada garis yang ditak tolong enggak ada yang ada garisnya ya nah misalnya ini oh ini kok malah selfie saya ini misalnya botol ini ada botol ini saya foto botol ini lihat ini aduh ada ininya ada ininya pula kuncinya ini ini mata kita tertuju di mana agak kecil sih ini memang di mana di botol sini kan karena dia berada di titik situ nah ini atau nanti kamu coba sendiri di rumah kamu letakkan objek itu di titik-titik situ nanti mata kita akan kelihatan langsung pasti tertuju ke objek yang ada di titik itu titik pertemuan itu ya besok kita praktek langsung ya nah ini namanya rule of term jadi pembagian bidang bisa juga dipakai untuk membagi bidang saat kalian memotret pemandangan kalian saat memotret pemandangan maaf saya ambil contoh foto ini nah ini ini namanya garis ho ri zon atau apa namanya antara tanah ke langit lah gitu ya walaupun ini masih ada tanah lagi disini di langit kita anggap langit jadi ini lihatin kalau kita bagi tiga satu dua ya jadi antara yang sawah sama tanah ini dengan sawah dengan langit ini lebih banyak lah dua pertiganya banyak langit sepertiganya banyak disa sawah ya jadi makanya saat memotret misalnya ini gunung ini misalnya ada perahu atau misalnya ada danau misalnya jangan jangan dikritik jeleknya saya memang ngeceng gambar ya kalau mungkin ada yang lebih pintar gambarnya jadi dari antara tanah gunung dan langit ini kita ambil dua pertiganya dari dari sini garis sini batas ke apa namanya ke apa ini namanya Ben ke apa ini ke airnya atau danau atau apa saja di sini ini satu per tiga bisa gak Pak kebalik boleh misalnya saat pemandangan itu misalnya langitnya lagi jelek bagus tetapi pantainya yang bagus boleh ini gunung misalnya atau bukit ini pantai nah jadi gunungnya satu per tiga yang pantainya atau bagian bawahnya dua per tiga kalau kamu motri pemandangan biasanya setengah-setengah gak bener gak jadi misalnya gini seringnya nah lihat perhatikan dulu jangan mainan lagi bentar saja ya biar besok prakteknya kita gak mau jangan separoh gini misalnya ini separoh ini gunung separoh bawahnya ini boleh gak boleh aja ini komposisi yang klasik tetapi kita kurang enak melihatnya kapan dipakai saat setengah-setengah ini misalnya setengah yang di bawahnya setengah kapan dipakai saat kita mau memotret refleksi apa refleksi bah jangan misalnya ada gunung disini danau 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 ini ada bayangan gunungnya oke kita ambil setengah-setengah boleh paham gak ngerti gak kebayang gak pernah pernah main ke danau rana gak ini nah kalau danau rana misalnya gunung kadang-kadang ada kebayang kan kalau pas cuaca bagus itu gunung ada kayak gunung lagi nih di air sini itu bayangannya namanya kita ambil setengah-setengah mungkin disini nanti ada perahu atau apa nelayan lebih safe lagi boleh ambil setengah-setengah sama kayak ini sebenarnya refleksi tapi saya tetap ngambil bagian atasnya lebih banyak refleksi ini boleh ambil setengah-setengah boleh jadi setengah antara atas dan bawahnya perbandingannya sama taruh band jangan mainan lagi mau di video ya oh iya taruh dulu nonton aja nanti ini bakal upload lagi kalau misalnya kalian lupa boleh dibuka lagi di videonya nanti nih oke paham jadi rule of ter ya ingat-ingat tadi pembagian di bidang selanjutnya komposisi yang selanjutnya arah pandang atau negative space negative space atau arah pandang nih selanjutnya arah pandang dalam garis miring negative space space itu apa namanya space gitu ya jadi misal gini nah ini tadi ada orang saya gak bisa gambar sih ben bisa gambar gak ben gambar orang gimana ya ngembar orang bingung ya nah misal gini aja lah nih contoh kayak gini nih nih kayak foto temen saya nih lihat kelihatan gak tadi belakang agak kecil ya nih kayak gini tadi lah ke orang tadilah gitu nih negative space nah nih ini misal gini saya lagi saya lagi misalnya lagi minum lagi makan ini negative space jadi saya orangnya disini di pinggir sini disini kosong space yang kosong space kosong ini adalah arah pandang saya oh iya saya ngeliat situ mungkin saya ngeliat apa nih ada sesuatu disitu nah gunanya negative space ini adalah untuk memberi ruang ruang ini bisa dipakai untuk membuat tulisan iklan atau apa biasanya dipakai kalau untuk buat iklan-iklan misalnya iklan kecantikan apa gitu misalnya bulu mata misalnya bulu matamu apa badai misalnya kan disini apa disini ditulis disini merknya apa ya gak brandnya apa oke ya jadi itu dipakai untuk membuat orang oh iya bener among ini lagi ngeliat gitu orang itu lagi melihat itu ada space ada jalan misalnya gini kamu mau ceritakan ada seseorang naik sepeda mau pulang dari kebonnya kira-kira sepedanya ditaruh di tengah apa dimana misalnya jalan gitu kan ini ada sepeda gimana gambar sepeda ben nah ginilah gitu ya misalnya ada orang nah sepeda kalau ditaruh di tengah misalnya orang ini atau sepeda ini di tengah bingung gak kamu jadi mau maju atau mau mundur bener gak tapi kalau kita taruh disini misalnya arahnya kesana misalnya mobil lah mobil nah gimana pula gambar mobil nah misalnya mobil set arahin sana oh ya betul berarti mobil ini mau pulang oh mobil ini mau berangkat atau mobilnya taruh disini kepala mobilnya ngadep sana yang disini nah berarti benar nih mobil ini udah pulang ini ada space kosong di belakang tapi kalau ditaruh di tengah ini mau waju pemundur pemeloncak ini mobil tapi boleh gak ditaruh tengah boleh boleh aja tapi lebih baik kalau kita mau menceritakan sesuatu misalnya mobil bapak saya mau berangkat ke mana gitu misalnya ya kita taruh ada space kosong di depan sehingga kita betul nih mau kesana itu tujuan kalau kita taruh di tengah bingung lagi ngapain ini mau maju mau mundur atau mau ngetem aja gitu kan paham sampai sini kalau gak paham tanya bener lah jangan jangan paham-paham aja ada pertanyaan gak silahkan sampai sini nah satu lagi komposisi keseimbangan dua lagi sebenarnya bukan satu ada dua ya keseimbangan keseimbangan itu biar kita foto kita tidak apa ya tidak berang sebelah contoh misalnya kalian mau motret apa misalnya motret jalan misalnya ini frame-nya jalan jalan misalnya dari pojok sini saya jalan kan semakin agak kecil kan saya misalnya jalan itu harus seimbang kiri kanan kalau kamu misalnya mau motret jembatan kiri kanannya harus imbang jadi biar gak berat sebelah ya contohnya kayak mana ya harus terus imbang kiri kanan nah kayak gini kira-kira eh antara jendela satu dan sini ini imbang kalau misalnya saya tutup gini misalnya tutup gini ini hasil fotonya dari sini ke sana misalnya enak yang melihatnya imbang gak gak imbang ini namanya keseimbangan antara kiri dan kanannya sama imbang biasanya kalau motret jalan motret jembatan itu harus imbang kalau gak imbang dia gak kurang enak beli hati misalnya kebayang gak imbang itu kayak mana bisa gini saya motok ini saya ambil dari sini-sini ini imbang gak tapi kalau saya ngambil yang miring straight gini imbang gak berat sebelah yang disini lebih panjang disini kok lebih pendek kan kayak misalnya jalan nih kita foto ya nah kita harus imbang imbang itu biasanya kita ambil dari tengahnya tengah jalan tapi hati-hati ada mobil motor ya ya cari jalan yang mungkin agak sepi tidak mesti harus jalan jalan digang juga boleh jadi harus kiri kanannya harus imbang jadi jangan jangan berat sebelah karena kalau berat sebelah kita melihatnya gak enak apa nih foto kok kayaknya berat sebelah jadi mata kayak ikut gini gitu kan gak enak ngeliat jadi harus imbang antara kiri dan kanannya itu komposisi keseimbangan jadi ada baru tiga ya keseimbangan keseimbangan nah harus imbang selanjutnya diagonal komposisi ya diagonal komposisi 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 nah diagonal ada yang tahu belajar matematika apa namanya diagonal itu garis miring yang membelah bidang atau garis miring yang membelah ruang nah lupa ya kalau garis miring yang membelah bidang kan kayak gini misalnya ini bidang namanya dari sini ke sini kan namanya diagonal kalau diagonal ruang dari pojok sini diambil garisnya ke pojok sana itu namanya diagonal udah belajar belum SD belum ya udah lah apa namanya kumpus balong kalau pipis-pipis boleh bawa kebawah ada WC dibawa ngomong aja jangan ada di tadi kebawah ada WC kita jendal dulu sebentar diagonal komposisi ya ya perhatikan selanjutnya diagonal komposisi diagonal tadi adalah garis miring yang membelah satu bidang jadi bidang itu menjadi dua bagian yang sama ini kayak gini saya moto misalnya setelah saya ambil dari pojok sini kuncunya ke pojok situ ini namanya diagonal komposisi enak gak ngeliatnya kalau saya ngambilnya lurus gini enak gak enak aja tapi sudah biasa orang ngeliatnya kayak gitu nah kita belajar motret ini adalah kita bagaimana caranya biar hasil foto kita beda dengan orang yang belum belajar kalau orang yang belum belajar mungkin apa namanya pinang itu dari tengah sini ya ke sini sampai ke sini biasa bener kan melihatnya kalau gini enak gak melihatnya dari pojok sini ambil ke pojok sini bagus gak ya jangan bagus aja karena itu boton saya nanti dimarah nah ini namanya diagonal komposi komposisi itu lah yang membuat foto kita itu bagus enak dilihat apa enggak kalau kita tidak menggunakan komposisi yang baik foto kita ya ah biasa aja kata orang atau malah jelek bener itu ngapain gak jelas-jelas nah inilah pentingnya komposi sambil makan gak apa-apa ya 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 terus makan jangan digamalkan ini diagonal komposi jadi saya kenalkan empat dulu aja nanti sisanya mungkin kalian bisa baca sendiri atau buka di youtube bisa saya ajarkan yang empat ini aja dulu oke ya aduh sambil makan gak apa-apa tapi konsentrasi ya lihat sini ya munyah terus gak apa-apa tapi lihat sini nah komposisi yang pertama roll of curve tadi pembagian bidang ingat taruh objeknya di titik-titik salah satu dari empat itu jadi tidak mesti harus empat titik itu ada semua objeknya enggak jadi boleh di satu titik saja atau ada dua titik itu yang berdekatan ya boleh ya nah selanjutnya arah pandang keseimbangan dan diagonal komposi intinya komposisi itu adalah memposisikan objek yang akan kita frame kita frame itu akan kita bekukan dalam satu foto nah objek ini mau kita susun mau bentuknya kayak apa nyusunnya itu bisa saat kita ini kita susun gini bisa kita susun dulu misalnya kemarin ada yang moto udang ya udang udang dibalik dibalik bunga harusnya udang dibalik batu kan nah udang itu mungkin ditaruh di tempat yang baik disusun ditaruh di meja gitu kan ditaruh yang baik meja baru kita foto dengan komposisi yang baik kalau kita taruh di antara bunga-bunga kita nutupin bunga-bunga kita enggak lihat udangnya padahal itu makanannya lezat sekali enak foto makanan itu akan berhasil kalau apa kalau orang yang melihat pengen ikut makan bener gak walaupun itu foto ini mau masaknya kayak mana berarti fotonya berhasil tapi kalau foto makan yang selezat apapun ini enak betul tapi orang apa enaknya kenapa lihat fotonya enak gitu ya gitu ya kayak misalnya orang pengen memiliki sesuatu entah handphone entah apa gitu kan karena lihat gambarnya dulu wah ini gambarnya bagus ini fotonya bagus jadi komposisi tadi sudah paham jadi bagaimana cara kita mengatur kamera kita sehingga foto atau objek yang ya apa nggak apa-apa objek yang ada di foto kita itu bagus di frame itu tidak tidak acak-acakan tidak acak-acakan tidak asal aja kalian usahakanlah minimal satu hari satu foto dikirim sebisanya tapi kalau jangan bunga-bunga banyak objek yang bisa kalian foto di sekitaran rumah ini pintu dari gerbangnya masjid UGM di Yogyakarta kita putih betul nggak ini jadi cover tapi cover ini nya ilang lumayan saya waktu itu dapat 100 ribu untuk dapat cover saya kirim ke majalah nah ini untuk motivasi ya tapi bukan tujuan kita untuk belajar foto ini untuk cari uang bukan tetapi itu motivasi itu yang saya bilang tadi kita dari foto ini bisa dapat penghargaan penghargaan berupa fiala berupa misalnya juara atau foto kita di taruh di majalah itu kan akan luar biasa seneng kita nih ini wesel kalau zaman kamu nggak tahu lagi wesel zaman anak-anak zaman 0 taunya bank ini parkening bank kalau zaman dulu ini ngirim uang ini pakai wesel nanti kita dapat kayak gini kita tukerin ke kantor pos pak saya dapat wesel dapat we 100.000 30.000 100.000 zaman tahun 2005 di Yogyakarta itu bisa makan hampir setengah bulan itu dia akan nama kena si padang itu 5.000 udah dapat kalau di Yogyakarta nasi padang sayur ayam kalau sekarang nggak dapat lagi ya sama hal sama lagi kalau di wawah 5.000 dapat apa jadi ini motivasi jadi nanti suatu saat mudah-mudahan kalau kalian betul-betul belajar protokabinya dengan baik yakin aja nanti akan dapat sesuatu baik dia sesuatu yang berupa benda berupa penghargaan atau berupa prestasi bisa juga berupa yang lain-lain nah selanjutnya adalah sudut pandang perang ya coba ini berdiri dulu biar nggak pegau coba coba berdiri buat tren orang misalnya eh disini berdiri nah coba nah berdiri gitu ya buat tren orang itu misalnya rata-rata kalian lurus gini kan antara kalian dan objeknya udah sama nih rata nah nah duduk lagi biar nggak pegau jadi nih hasilnya datang saja sudah lurus biasanya untuk motret pas foto atau motret potrite potrite bisa pas foto bisa ya nah sudut pandang ini ada tiga yang pertama A level A level ini sejajar jadi antara kamera dan objek yang akan dipotos sejajar sama ininya tingginya sama kalau misalnya saya mau motor ini yaudah lurus gini ini A level atau tampil makan nggak apa-apa tapi perhatian ya A level itu sejajar antara kamera dengan orang yang akan dipotos sejajar nah selanjutnya apa low angle low angle atau prop A prop A prop tau prop kodok kalau kodok itu ngeliat kayak mana ini ngeliatnya teratas ya ngeliatnya teratas nah nggak ada yang kodok ngeliatnya kebawah nah prop A atau A low angle ini menempatkan fotonya atau kamera yang akan kamu untuk membuat foto itu lebih rendah dari posisi objek ini ini dulu berdiri sini nah biar ini biar harus belajar beradikan nah saya montretnya perhatikan saya montretnya kamera saya perhatikan kamera saya lebih rendah dari objek kalau kalian kemarin lihat di grup misalnya saya montret apa namanya semut yang ada di bukan bukan di bunga di apa namanya semut yang ada di jamur nah itu saya fotonya kamera saya dari bawah itu makanya walk angle nah apa gunanya walk angle ini oke walk angle ini adalah untuk menampakkan orang atau objek yang kita foto itu lebih kelihatan lebih tinggi lebih huap ya aduh apa jawabkan nanti dulu kalau tadi untuk nyata tidak apa ya lebih tinggi gitu bisa kita mau ngotong ini kayak ini tadi ini saya pakai low angle selain dia segitiga selain dia pakai diagonal komposisi dia pakai low angle ya sehingga pohon pinang ini kelihatan lebih tinggi sekali ada memang sudah tinggi tapi lebih tinggi kelihatan gunanya adalah untuk kita memotret benda-benda yang kita anggap pengen melihat kemewahannya misalnya rumah kita foto dari bawah rumah itu semakin mewah melihat atau misalnya moto orang tadi kita pengen menggambarkan orang ini lebih tinggi raksasa gitu kan oh raksasa itu motonya apa motonya atau videonya dari bawah ngambil angle dari bawah jadi kalau angle dari bawah ini akan membuat objek itu nampak lebih tinggi dari aslinya itu kayak lebih tinggi bener kalau orang tinggi dan moto dari bawah lebih tinggi lagi kelihatan kita pengen kelihatan potensiasi biar kelihatan tinggi motonya dari bank oke atau misalnya moto pengen moto-moto pejabat biar kita menggambarkan bahwa pejabat ini jabatannya tinggi ini kita motonya dari bawah jangan bawah-bawah tidak bagus tapi dia lebih rendah dari objek jadi kamera ini lebih rendah dari objek jadi kalau kotre itu bisa sambil tengkurup tengkurup jadi dengan ini kalau kotor tinggal dibersihin aja lagi oke kalau melihat orang sambil gini gini itu untuk mendapatkan angle atau sudut pandang yang berbe ya nah satu lagi adalah high angle atau bird eye tau bird bird high angle atau bird eye nah bird eye berarti kamera lebih tinggi dari lebih tinggi dari objek itu biasanya untuk memotrik sesuatu yang tinggi pengen kelihatan lebih rendah atau misalnya mau memotrik keramaian kayak gini misalnya kalau saya moto rame-rame gini saya motonya E-Level gini pasti ada yang tidak kelihatan kalau E-Level cuman bagian depan yang kelihatan maestro dala macam gak kelihatan atau misalnya saya mau moto dari bawah nah kalau angle teman bagian depannya kelihatan yang belakang gak kelihatan bagaimana caranya biar kelihatan semua pakai height angle kamera lebih tinggi dari objeknya kelihatan 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 jadi kalau bisa kayak motret apa namanya saat festival bawai budaya gitu itu mungkin lebih bagus kita pakai height angle bisa naik rumah orang saya dulu pernah melihat wartawan kompas di Yogyakarta belum memotret skaten skaten itu acara di Yogyakarta itu acara budaya itu dia bawa steger tangga tapi yang bawa ada orang lain asistennya yang bawa tangga karena kalau kerumunan kayak gitu kan rame kan kalau kita motonya nurus ini pasti ada kelihatan dia kalau motonya dari atas datang semua dan angle nya akan berbeda sampai sini ada pertanyaan silahkan tanya dulu yuk yang namanya yang panahnya Riva Riva ya gimana pertanyaannya gimana yang mana yang foto yang mana foto sekura itu sebenarnya tidak dari bawah itu justru saya agak atas sedikit tapi dia saya milah kayak E-Level tapi tidak E-Level juga saya agak lebih tinggi sedikit karena saya naik itu naik trotoar trotoar jalur 2 itu saya naik trotoar saya lebih tinggi sedikit tapi tidak tinggi tinggi amal jadi yang penting kebelakangnya kelihatan gitu kan maksudnya saya lebih tinggi sedikit jadi oke ada pertanyaan lain silahkan sebelum kita ke materi terakhir pencahayaan ayo masih ada setengah jam ini ayo ada pertanyaan enggak Amira tanya enggak ini halo ada yang tanya enggak ya enggak 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 boleh kayak di dalam botol nah ini namanya foto refleksi jadi refleksi itu halo halo refleksi itu tidak mesti harus bayangan yang di dalam air ini ini apa ini kaca atau apa namanya spionnya motor ini spion motor ini spion motor saya ya jadi objeknya ini rumah ini ada di spion motor saya moto spion motornya oke pak nah ini unik kan unik kan ini motonya pakai apa coca hand phone tuh hp pakai handphone motor ini spion motor spion motor ada refleksi atau ada bayangan rumah itu ada di spion motor atau di kaca atau cermin boleh oke ya ya emang banyak yang bingung bingung kok foto kok bisa kayak gitu nah ini yang harus kita pelajar ya gimana dipasin apa dipasin apanya dipasin ya iyalah harus dipasin motonya kalau nggak dipasin nggak bagus makanya kita belajar komposisi cukup ya ada yang mau tanya lagi ya nggak ada bayangannya nggak ada bayangan gimana maksudnya bayangan kameranya ya kita cari posisi yang jangan sampai kameranya masuk kita nggak biar ingin sedikit sini bisa ya kalau kita lurus motonya ya bayangan kameranya ada kalau kita misalnya cari posisi yang jangan sampai kameranya ini ada di dalam kaca itu kan bisa oke oke bererti ya itulah yang kita pelajari ini fotografi ini kita mempelajari bagaimana caranya biar menarik kemudian kameranya jangan sampai jangan sampai masuk di di kaca itu ya sudah bertanya lagi nah ini senang saya kalau ditanya nih jadi makanya sengaja saya ajak kalian ke rumah sini karena disini foto-foto saya banyak kemudian hasil-hasil ke SMS tuh yang motivasi kamu yang motivasi kamu kalau bisa nanti pameran nanti fotonya lebih bagus dari itu oke siap seperti itu kita tinggal motor itu kan itu yaitu kebetulan dapat dapat momen yang baik yang bagus ya yang pas jadi dia memang kayak salju tetapi pucuk-pucuk pohonnya kelihatan ya pucuk-pucuk pohonnya kelihatan ini di bawang bakung ini foto pertama bawang bakung tahun 2011 ya sebelum bawang bakung jadi misalnya itu pertama motor saya di 2011 ya ada yang mau tanya lagi Pak itu kira-kira jam berapa yang mana yang mana yang tuliwa tuliwa itu sekitar jam setengah 6 setengah 6 jam 6 nah makanya kita hunting itu cari cuaca yang bagus kalau kita jam 10 nggak ada lagi kabutnya gitu ya besok sanggup ya bangun pagi ya semangat semangat subuh-subuh bangun masalah sabuk-subuh dulu mudah-mudahan hari ini hujan nggak apa-apa tapi besok jangan hujan ya habisin dulu hari ini nggak apa-apa ada pertanyaan lagi? tanya? ngantung ada yang mau tanya silahkan sebelum saya lanjut ke materi terakhir pencahayaan cukup? ya yang mana? yang mana? coba berdiri aja berdiri aja berdiri aja ayo berdiri aja nggak apa-apa yang mana? ya itu pertanyaannya gimana? apa? oh itu pakai high angle fotonya dari mana? kita naik bukit itu di belakang halo denger dulu itu di belakang kuta besi tau kuta besi masuk ke kota besi kambung para benda rambung setelah yang jual-jual jual-jual jagung segala macem mana ada kampung lagi kita ada namanya pekon kuta besi di belakang pekon itu ada bukit jadi kita naik bukit gitu nah jadi waktu itu nggak gampang naik bukit suku-suku perangkat perjuangannya memang luar biasa tapi untuk menghasilkan foto-foto yang bagus oke itu nggak pakai ground nggak kita yang naik bukit ya kita apanya naik bukitnya kita 15-10 menit lah segala ganti ya untuk mendapatkan suatu yang tempat yang bagus itu memang kita harus harus ini harus punya perjuangan halo gimana ada pertanyaan lagi ada pertanyaan nggak cukup nah sekarang pencahayaan taruh konsentrasi ya biar tahu tentang pencahayaan ini yang nggak kalah penting komposisi angle dan pencahayaan selanjutnya pencahayaan kemarin kita kita sudah belajar fotografi itu adalah melukis dengan cahaya fotos dan grapos melukis dengan cahaya melukis dengan cahaya oleh karena itu bagaimana cara kita mengatur cahaya itu biar masuk di frame foto kita ini baik sehingga cahaya-cahaya yang baik saja yang masuk ke dalam frame foto kita cahaya depan cahaya depan ini adalah cahaya itu datang dari misalnya saya ini yang motret perhatikan saya motret dari sini cahaya itu datang dari belakang saya menerpa semua objek yang akan saya foto ini cahaya depan sehingga objek itu akan tampak kelihatan apa namanya rata semua jernih semua cahayanya cahayanya jernih semua ini biasanya untuk moto pemandangan biar tampak jelas boleh makan boleh tapi jangan mengganggu aktivitas yang lain sambil dengar boleh ini pencahayaannya jelas rata biasanya moto-moto pemandangan itu rata cahayanya dari depan semua oke nah selanjutnya cahaya belakang cahaya belakang ini bisa disebut juga dengan backlight ya bahasa bahasa inggrisnya backlight cahaya belakang efek dari cahaya belakang aduh ben ben efek dari cahaya belakang objek itu akan tampak hitam cahaya belakang itu gini ini kamera ini objek cahaya dari sini kita melawan cahaya matahari dari sini orang kita taruh di situ kita foto orang itu orang itu akan gelap siluet seperti bayangan saja nah ini kayak tuku liwa itu siluet karena mataharinya cahayanya dari sana datangnya jadi dia siluet kalau ini frontlight ini tadi cahaya depan ini fotoan saya ini tampak dengan yang itu masuk majalah Garuda lumayan dapat honor 800 ribu saat itu dan foto kita bangga masuk di majalah Garuda majalah Garuda ini untuk ditaruh di orang bacaannya saat saat orang naik naik pesawat Garuda pesawat Garuda yang naik timur tengah ya jadi artinya kita bangga nih foto kita masuk sini jadi makanya tolong semangat ya biar nanti karyanya mungkin suatu saat bisa di majalah dan apa luang makanya belajarnya dengan baik walaupun memang SD ini mungkin untuk mengenal awal-awal tapi nanti mudah-mudahan SMP SMA sampai lanjutannya bisa memotrek dengan baik sehingga bisa menghasilkan karya yang bagus orang tua kalian akan bangga kalian akan bangga masa pelaga juga akan bangga kalau punya karya orang itu kalau meninggal tidak meninggalkan karya sudah dilupai orang orang akan diingat karena meninggalkan karya Bung Karno tuh Bung Karno yang bangun Monas yang bangun apa namanya Gelora Bung Karno ya kan zamannya Pak Soekarno zamannya Pak Swarto bangun apa akan dikenang sampai sekarang kalau kita tidak punya karya tidak punya foto tidak punya foto yang masuk di majalah tidak punya foto yang masuk di buku sudah tinggal-tinggal saja gak diingat orang lagi paling udah 40 hari udah lupa orang tapi kalau kita punya karya karya buku baik dia buku tulisan atau buku foto foto kita pernah masuk majalah kita pernah berprestasi selama kita hidup kita akan dikenang orang bener gak nah itu makanya kita harus berkarya dengan baik salah satunya lewat fotografi cahaya samping cahaya samping itu adalah cahaya yang datang dari samping bisa samping kiri samping kanan ini kamera misalnya tadi ini objek cahaya datang dari samping sini atau cahaya dari samping kanan atau samping kiri efeknya nih kamu lihat saya ini cahaya dari samping biasanya itu cahaya jendela ini bisa dari samping cahaya jendela ya lihat kalau kalian melihatnya dari sebelah sini sebelah sini terang gak sini agak gelap ya nah efeknya kalau cahaya samping salah satu bagian yang tidak kena cahaya itu akan lebih hitam fungsinya apa efeknya apa orang itu akan lebih kelihatan tiga dimensi karena foto kita ini foto ini kan dua dimensi pernah belajar dua dimensi matematika apa dua dimensi itu lebar dan panjang lebar kali panjang cuma dua dimensi kalau tiga dimensi kan ada lebar panjang tinggi ya bener gak nah untuk membuat efek dua dimensi ini menjadi tiga dimensi dengan cahaya samping tadi sudah bener nih kelihatan orangnya gak flek mukanya saya mau tomastrio misalnya kalau dia cahaya maestro cahaya cahaya depan datar aja plat kayak rata saja tapi kalau misalnya pakai cahaya samping wah ini terbentuk ngebentuk nih mukanya bener ini gak mungkin orang itu kayak apa itu kalau kartun yang rata itu film kartun yang rata itu loh nah itu apa cool bread apa namanya ya kan gak ada kan nah itu kartun yang rata itu gak ada dimensinya oke sudah selesai kita materinya sampai cahaya samping cahaya samping cahaya depan cahaya belakang nah ini modal sebagai pemotret artinya apa modal dia melihat hal yang aneh dia tanyain lihat aneh dipikirin itu motret kalau orang yang tidak motret ngeliat kayak gini ya sudah eh botol kalau orang yang motret wah botol ini dari sini cahayanya dari samping misalnya disini ada bayangan wah keren nih dikotok nah ini udah ada modal lihat aneh tuh oh apa dipikirin sama dia ditanyain sama dia nah itu bagus ya jadi kalau melihat benda melihat apa yang ada di sekeliling kalian jangan cuman cuek aja ah kayak gitu kayak gitu kayak gitu aja jendela dia liat kok jendela itu keren ya kok kayak gini kayak gitu kok tepunya begini-begitu nah dimikirin kemudian dipotok oke ya itu modal modal pengen tahu itu bagus jadi sesuatu yang unik karena kita motret itu ya yang unik-unik kalau yang gak unik ngapain dipotok itu kan ada pertanyaan gak cukup gak tadi foto saya salah satunya masuk majalah Garuda kemudian pernah juga masuk nih foto di Jakarta Post ya ini masuk foto saya disitu ini foto bom baku ya oke anak-anak pertemuan hari ini kalian cukupkan dulu sampai sini dulu besok jangan lupa kita hantin jam 6 usahakan jam 6 nanti kita kumpulnya tahu gimana di sanggar setiwa tahu sanggar setiwa iya depan kalian depan pemuraya liwat kan ada sanggar setiwa dekat parkiran itu kita parkirnya di sanggar setiwa saja itu akan lebar disitu kita tunggu disitu nanti baru kita jalan sedikit sekitaran pemuraya liwat atau mana oke orang tua jangan lupa besok bawa makanan karena pagi belum makan sesederhana mungkin nasi goreng boleh buat sendiri di rumah oke atau apa sederhana mungkin oke ya gak usah yang mewah-mewah yang penting bisa untuk sarapan nanti ya nasi goreng ya terima kasih sudah datang hari ini materinya jangan lupa diingat-ingat kemudian dicoba di rumah mudah-mudian ini akan manfaat yang kekalian dan saya juga terima kasih kalau nanti sudah ada yang jemput silahkan kalau yang belum ada nanti bonek baca-baca buku dulu nanti tanya-tanya ke saya bonek terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mengembalai wabarakatuh selamat mengembalai wabarakatuh selamat mengembalai wabarakatuh terima kasih nah ini sudah selesai materi untuk hari ini waktu besok kita akan hunting yang belum dijemput gak apa-apa tunggu dulu tunggu dulu yang belum dijemput ayo 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 yang digini